Intro Mitra NASA di seluruh Nusantara Sekarang tim NASA berada di lokasi Pertanakan milik Bapak Ahyad Di mana beliau memelihara kelinci Khususnya kelinci yas maupun konsumsi Tepatnya di Dusun Gubuk Desa Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Provinsi DI Atau daerah istimewa Yogyakarta Saat ini kita berada di Kandang pertanakan kelinci saya Yang tepatnya berada di Dusun Gubuk Kelurahan Argosari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Ini jumlah kelinci nya sekarang ya Bapak Pelihara ada berapa ekor Pak? Untuk sampai saat ini Saya memiliki dua kandang Dengan jumlah indukan Yang satu kandang terdiri sekitar 200 induk Sementara yang kandang yang kita berada Di sini saat ini itu indukannya sekitar 70 ekor Jadi total keseluruhan induk Itu sekitar 270 ekor induk Dari berbagai macam jenis Untuk jenis yang saya pelihara di sini Ada jenis Holland Ada New Zealand Ada Spot Ada Rack Ada Loop Ada DAT Ada TAN juga Juga jenis-jenis yang lain Yang saya kira hasil silangan Ataupun jenis murni Ada berbagai macam jenis Ada berbagai macam jenis di tanah saya Untuk umur maksimal Untuk bisa berproduksi dengan maksimal Ataupun dengan bagus Memang untuk kelinci itu bisa Mencapai usia produktif Maksimal itu sekitar 3 ataupun 4 tahun Itu pun dengan catatan nanti Kecukupan pakan Maupun gisi dan vitamin Serta perawatan yang memadai Ataupun mencukupi Untuk saat ini Produk yang saya gunakan Viterna Plus Dan pupuk organik cair Nasa Penggunaannya Saya Pakai Ataupun saya campurkan Setengah tutup botol Viterna Dan setengah tutup botol Nasa Kita campur Kita aduk ke dalam Komboran Ataupun pakan tambahan Sekitar setengah kilo Ataupun sampai 1 kilo Komboran Bahannya apa? Ataupun makan tambahan Untuk komboran yang saya gunakan Itu mempergunakan Ampas tahu Ataupun ampas ketela Nanti kita campur Dengan polar Ataupun bekapul Diberikan berapa kali Pak? Satu kali sehari Ada waktu sore hari Sore hari Pak ya Nah itu kemudian Selain dari komboran Makanan lain Pak Yang diberikan kepada kelinci? Untuk selain kelinci Seperti pada Kondisi alami Itu memang kita Butuhkan pakan yang Pokok yaitu Hijuan Hijuan disini Bisa saya peroleh dari Rumput-rumput Daunan Ataupun nanti juga Daun kacang tanah Yang banyak tersedia Di lingkungan sekitar Petanaan saya ini Kalau mengenai jumlahnya Pak Seperti daun-daunan itu Berapa Kilu Pak perharinya? Untuk perhitungan Dan saya cuman memperkirakan Sekira-kira itu Itu nanti Pakan itu habis Dan tidak sisa Dikarenakan Kalaupun saya coba Rumput Dengan nanti Hijuan lain Itu ternyata Rumput lebih disukai Dan jumlahnya Kita tahu Memang lebih banyak Rumputnya jenisnya? Rumput Pokoknya yang selain Mengandung Bulu Ataupun Selain mengandung Getah Memang ada beberapa Perbedaan yang mendasar Ataupun prinsip Setelah saya mencoba Dari beberapa Ekor kelinci yang saya coba Itu Semisal ya Untuk yang pertama Saya rasakan Itu dari Pertumbuhan Dari tingkat pertumbuhan Ternyata Dalam Waktu 4-5 minggu Itu memang ada Ada perbedaan Berat Ataupun ukuran Yang bisa kita Lihat Semisal ini Untuk Semisal kemarin Mencoba tanggal Tiga Tanggal tiga Bulan kemarin Sampai hari ini Berarti sekitar Satu bulan pas Satu bulan pas Itu Ternyata ada Selisih kelinci Dengan Dengan Asal yang sama Dengan asal induk yang sama Juga dengan ukuran Ataupun bobot yang sama Itu Sebelum kita kasih Pupuk cair Ataupun Juga biterna Itu Bobotnya sama 1,8 Umurnya apa Pak? 1,8 1,8 Itu umur Dua bulan pas Tadi umur 60 hari Itu 1,8 Kilo Terus sampai saat ini Ini tanggal Tiga Tanggal tiga Berarti pas Tepat satu bulan Itu ternyata Ada selisih yang Memang sangat Sangat menakjubkan Bagi saya Itu ternyata Yang tidak memakai Itu tadi Barusan Satimbang Itu Sekitar 2,3 Terus yang Kita pakai produk ini Kita pakai produk Fiterna Dan NASA Itu mencapai Bobot 2,9 2,9 Ini benar-benar Saya coba di sini Itu untuk jadi Sisi pertumbuhan Terus untuk sisi yang lain Napsu makan Ternyata Setelah kita Pergunakan Pupuk dan Pupuk cair Dan fiterna Itu Napsu makan Yang menggunakan Produk ini Ternyata lebih Dokoh Ataupun lebih banyak Makannya Itu yang kedua Terus untuk yang ketiga Itu untuk Kotoran Itu yang memakai Memakai NASA Itu jumlahnya Relatif lebih sedikit Daripada yang tidak Memakai NASA Itu saya tidak bisa Menjelaskan secara detail Cuman hasil Hasil percobaannya Seperti itu Terus untuk yang ketiga Keempat Keempatnya Itu ternyata Aroma Ataupun Bau kotoran Kelinci yang Mempergunakan Produk ini Tidak berbau Sama sekali Tidak berbau Nah itu Bisa kita coba Ataupun kita saksikan Di sini Seperti Binatang yang lain Itu tingkat Stresan itu memang ada Jadi cuman Kalau kelinci itu Dengan Dengan keadaan Yang Sangat berbeda Saja bisa stres Misalnya Biasanya Petanaan kelinci itu Kita Kita taruh Di tempat yang sepi Terus nanti kita pindah Ke tempat yang agak bising Memang Sedikit mengalami stres Dan itu bisa Bisa kita pastikan Seperti itu Terus untuk yang kedua Dengan adanya Perubahan Kondisi Ataupun cuaca Ataupun suhu Itu dari dingin ke panas Juga mengalami stres Dan itu juga butuh Adaptasi Untuk kelinci yang Menggunakan ini Ternyata Setelah kita coba Nafsu makan Tidak ada penurunan Padahal secara umum Klinci yang mengalami stres Ataupun Kejadian Perubahan Kondisi Segala macamnya Itu memang Mengalami itu Ternyata Dengan produk ini Tidak Dan Bisa kita saksikan Dari nafsu makannya Tetap kita bisa Saksikan bahwa Yang mempergunakan ini Entah karena rasa Entah karena kandungan vitamin Atau segala macamnya Yang diproduk ini Ternyata Tetap Bisa Beradaptasi Dengan Segala macam Kondisi Penyakit yang sering menyerang Klinci ini apa saja pak? Nah ya Walaupun tidak Terlalu risikan Ataupun tidak Terlalu Mematikan Itu pada Masa-masa perubahan Musim Ataupun pada Masa Suhu Cenderung lebih lembab Itu Biasanya Mengalami Penyakit yang namanya Skabies Ataupun penyakit kulit Seperti Kudik seperti itu Terus nanti Kalau pada musim panas Itu biasanya Daya tahan menurun Itu biasanya Nanti Relatif Lebih gampang Terkena kembung Ataupun diare Mencret Dari satu Jenis penyakit itu Kita bisa gunakan Obat Yang sesuai Dengan kondisi Kelinci Misalnya Kondisi Kelinci bunting Nanti kita gunakan Merek A Terus nanti Kondisi Kelinci Dalam masa Pertumbuhan Ataupun tidak Dalam masa Bunting Bisa kita Pergunakan Merek B Dan segala macam Baik Pak Meskipun ini Kita bisa Pahamin Dengan kondisi Iklim Yang cukup Variatif Ini sesungguhnya Dengan kekebalan tubuh Yang seperti Disampaikan Pak Hayat Tadi Bahwa dengan Kekebalan tubuh Yang bagus Ini akan Menghindari Kelinci Dari serangan Penyakit Pak Jadi bagaimana Sekarang Melengkapi Seperti Pak Hayat Sampaikan Yang penting Ini Gizinya lengkap Ini maka Kelinci akan Produksinya maksimal Dengan seperti Nasa Seperti yang Setelah Pak Hayat Coba Dengan Fitna dan PUC Nasa Yang mengandung Vitamin Protein Dan juga mineral Ini bisa melengkapi Gizi yang Diberikan kepada Pakan Kelinci Memang Memang ada Beberapa Pesan Ataupun Kesan Yang saya Sampaikan Dan kebetulan Kan saya disini Di Kabupaten Bantul Merupakan Ketua Umum Pak Guyiban Peternak Kelinci Ya setelah Saya mempraktekkan Ini dan hasilnya Kemarin Saya sampaikan Ke anggota Memang Banyak anggota Sini yang Antusias Untuk Bisa Mempergunakan Produk ini Demikian Mitra Nasa Bincang-bincang kami Dengan Pak Hayat Selaku Peternak Kelinci Dimana Belum sudah sangat Membuktikan Luar biasa Hasil Penggunaan Produk Nasa Dan ini Semoga bisa Dicoba oleh Peternak Kelinci Yang lain Dusun Gobuk Desa Argo Sari Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Reporter Happy Kameramen Agus Hakim Melaporkan dari Bantul Salam Nasa